Sederlun Masyarakat Peduli Sejarah Aceh atau MAPESA Minggu 6 Januari 2019 membersihkan Kompleks Sultan Alauddin Riyad Shah atau dikenal Komplek Makam Syaidil Mukamil di Gampung Ulekarung Indrapuri Aceh Besar Anggota MAPESA merekatkan kembali makam dengan menggunakan lem yang dicampur semen putih Salah satu makam yang terdapat di Komplek ini adalah makam Sheikh Mahmud bin Sheikh Hassan Shah Nui yang meninggal abad 16 Masihi Almarhum merupakan tokoh ulama di Kesultanan Aceh Darussalam Nisan ulama tersebut pernah didokumentasi oleh fotografer Belanda Jiji Diving pada awal abad 20 Masihi Makam Sheikh Mahmud hanya terpaut beberapa meter dari makam Sultan Alauddin Riyad Shah Sultan yang memerintah setelah berakhir dinasti Makuta Alam Dalam guyuran hujan, tim berhasil membersihkan semak belukar yang menutupi nisan serta berhasil menegakkan beberapa nisan Rencananya pekan depan tim akan kembali ke lokasi untuk melanjutkan proses pengileman selanjutnya Alah, 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 alah Galong tu peduk Dia balik kan? Oh betul Je jumpa nak ketuk tunjukkan tunjukkan tanpa tutuk Cela emphasis Hai Oh Ya 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 Terahat juga Adanya Buang Yang 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 Kepala Syekh Mahmud Deskripsi Surah Al-Baqarah Ayah Dari Janto Syederalun Mizwar Untuk SeramionTV